Halo semua, selamat datang di channel ku bersama dengan saya, AMG. Di video kali ini, saya akan unboxing Xiaomi Mi Band 4. Dan ini menjadi video pertama saya mengulas Mi Band dari Xiaomi. Xiaomi Mi Band 1, 2, 3 saya belum pernah membahas ataupun mencoba. Pernah sih yang Mi Band 1, tapi hanya pinjam saja. Dan ini Xiaomi Mi Band 4, di mana perbedaannya yang paling mencolok dengan Mi Band 3 dan Mi Band 2 yang sama-sama menggunakan layar, yaitu di sini dia lebih berwarna. Itu saja yang saya paham, jadi saya tidak akan membandingkan hal lain Xiaomi Mi Band 4 dengan Mi Band 3 generasi sebelumnya. Oke, ini dia seperti ini bentuk boxnya. Agak panjang ya, biasanya kalau Mi Band itu cuma kotak, ini panjang. Di sini ada gambar unitnya, dan di sini ada logo Xiaomi. Dan ini yang angka 4 menunjukkan kalau ini Xiaomi Mi Band 4. Color touchscreen, 5 ATM water resistant. Setahu saya itu bisa 50 meter, ya dibawa nyelam. Di sebelah kanan ini ada seperti ini, color touchscreen, notification display, dan sleep and step auto monitoring. Sedangkan di sebelah kiri itu ada 5 ATM water resistant, various exercise modes. dan heart rate monitor. Ya, seperti ini. Di bawahnya polos ya, dan di atas juga polos. Sedangkan di belakang ada info seperti ini, dan saya juga tidak terlalu paham. Langsung saja saya buka boxnya. Dari mana sini aja ya. Oh ya, ini saya beli di Lazada. Ya, saya beli di Lazada pas tanggal 12 kemarin. Dan ya, saya maaf ini ada kayak penyok ini, karena cuma dikirim begini aja bentuknya. Tidak ada yang lain ya, begini aja. Jadi kurang aman sih kalau menurut saya. Oke. Makanya sini, dusnya ini kayak penyok begini ya. Semoga unitnya di dalam aman. Ya, saya juga bingung tidak bisa menyalahkan Lazada. Karena ternyata ini dikirim dari Cina. Oke, kita buka. Oke, seperti ini dia dalam kotak. Kita lihat lagi. Yang pertama ini ya. Sudah pasti unitnya. Saya singgirkan dulu. Di sini ada apa. Oke. Apa sih namanya? Dock ya. Dock untuk tempat charge-nya. Seperti ini. Kayak betap ya. Oke lah. Dan di sini ada. Dia nggak diangkat. Jadi harus dibuka dari samping. Oh, niat sekali. Buku manual. Lebih baik dibaca buat kamu yang mungkin baru pertama kali menggunakan smartband. Khususnya dari Xiaomi. Mending dibaca dan saya yakin pasti berguna. Ternyata tidak ada kartu garansi di dalam. Oh iya. Ini apa ya? Apakah ini kartu garansinya? Saya nggak paham ini bahasanya. Ya. Dikasih ini juga dalam paket penjualan. Ini aja sih yang kalian dapatkan pada paket penjualan Xiaomi Mi Band 4. Oke. Saya susun terlebih dahulu. Saya kembali lagi dan langsung saya buka saja ya. Saya singgirkan. Oke. Begitu sudah strapnya. Modelnya dimasukkan baru dikaitkan. Ini ya. Dikaitkan. Guys. Ini sesuai ukuran pergelangan tangan kalian masing-masing. Aduh. Susah sekali. Langsungnya lah. Pair Force. Berarti saya harus install dulu ya. Sebentar ya teman-teman ya. Saya install terlebih dahulu aplikasinya. Aplikasinya apa? Mi Band. Sudah terinstall ya. Langsung saja saya buka. Jadi kamu harus saingin terlebih dahulu. Jika kamu sudah punya akun Xiaomi. Kalau tidak, daftarkan terlebih dahulu. Oke. Saya sudah punya. Saya saingin dulu ya. Sebentar. Tambahkan Ovo Ampere. Soi. Mi Band. Mungkin saya sudah pernah. Seperti saya bilang tadi. Saya sudah pernah menggunakan Mi Band 1. Saya daftarkan dulu ya. Oke. Sudah pairing. Di oke di sini. Pair successfully. Apa tadi? Successfully ya. Baterai yang tersisa 16%. Aktif. Ya. Oke. Mendapatkan update firmware. Firmware. Sudah sukses ya. Di update. Sebelum saya ke aplikasinya. Kita lihat dulu ya. Dalam dari tampilan yang ada di smartband-nya. Seperti ini tampilan awalnya. Langsung ada di sini menunjukkan indikator kapasitas baterai. Lalu ada menunjukkan jam dan tanggal. Di sini itu. Sorry. Mana? Mana? Backnya mana? Backnya mana? Oke. Iya. Di sini ada menunjukkan jumlah langkah kaki ya. Berwarna dia. Bergradasi. Perpindahan merah. Kuning, hijau, biru. Ada hitamnya juga. Iya. Yang setahu saya. Kalau dari info. Katanya ini layarnya ini menggunakan AMOLED. Ya. AMOLED. Dan sepertinya belum ada lapisan pelindung apapun di layarnya. Jadi nanti akan saya belikan lagi screen protector. Dan buat kalian juga yang beli Mi Band 4. Saran saya sekalian deh beli juga screen protectornya. Ya. Supaya untuk menghindari ya sudah pasti dari goresan ya. Dan besarnya segini dan sedangkan tampilan yang ditampilkan pada layar itu kalau dari keterangan seluas 39%, 39,9% dari seluruh bodinya. Luas layarnya. Kapasitas baterainya sih 130, 135 mAh. Walaupun ya memang sih ya ini ingat loh ini Mi Band. Dan di info yang saya baca juga ini bisa bertahan hingga 20 hari. Oke. Kita swipe lagi. Di sini ada more. Sebelum more ada notification. Temperation, weather, weather, yaitu bacanya, workout, lalu ada heart rate, ada status. Ya. Kita lihat dulu morenya apa. Di sini ada DND, alarm, musik, stopwatch, timer, fine device, silent, band display. Lalu ada setting. Di settingnya itu ada brightness. Kita bisa mengatur kecerahannya. Mau tingkatnya seberapa. Lalu lock screen. Jadi bisa meng-lock screen layar dan reboot. Jadi mereset ulang aturan seperti awal tadi. Band display. Ada apa aja? Oh, satu, dua, tiga. Mana, mana, mana. Satu, dua, tiga. Tidak ada lagi. Habis ya. Cuma aja tiga. Untuk tampilan display yang bisa diganti. Ini, wah, good juga untuk ukuran, apa ya, Mi Band ya. Smart Watch. Bukan Smart Watch. Apa istilahnya ya. Mi Band ya. Smart Band. Sorry. Untuk ukuran Smart Band. Termasuk oke loh. Ada untuk mengganti yang namanya screen. Atau display. Good. Kita buat dulu tampilan ini dulu ya. Ini musik. Geser ke sini musik. Di sini juga sama. Status, heartbreak ya. Sama aja ya. Status itu di sini jumlah langkah diberitahu. Berapa meter. Terus kalori yang terbuang berapa. Terus waktu istirahat ya. Istilahnya. Oke. Nah, dari semua ini, menu-menu yang ada di sini. Kita bisa mengaturnya di sini. Seperti kita ingin membuat seperti, apa namanya tuh, alarm. Kita bisa mengatur dari sini. Ya. Cek. Ini dia. Sekarang langsung ke aplikasinya. Band display. Tidak ada lagi. Oke. Banyak juga ternyata. Ini aja kali ya. Angkanya besar. Oke. Ketika kita download. Nah. Sudah. Oh, langsung terganti. Good. Norak nggak sih? Ya. Seperti inilah. Intinya di sini saya akan memberikan contoh dulu. Kita lihat lagi ya. Memang tadi. More. Band display. Ya. Oke ya. Good. Ini keren. Saya kembalikan lagi ke sini. Jadi setelah dipilih. Ketika kita memilih sesuatu tinggal tap. Pilih. Lalu tap lagi. Nah. Langsung dia ke tampilannya. Ya. Begitu cara untuk mengganti display-nya. Saya kembalikan lagi ke awal. Lanjut lagi ke sini. Di sini ada unlock screen. Lalu ada incoming call all. Lalu ada... Event, 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 reminder, event, 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 event. Ya. Itu di sini kita bisa tambahkan. Ya. Dan di sini ada... Wibratenya. Apa? Getar. Mode getar. Lalu ada alarm. Bisa diatur. Ya. Bisa juga ditambah. Saya baca ini sampai 20 alarm. Bisa kita cantumkan di sini. Lalu ada... Apps alert. Ini notifikasi-notifikasi. Oke. Diberikan akses dulu. Dan... Mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana. Mi Band. Ya. Mi Fit. Sorry. Hello. Hello. Ya. Apps alert. Go setting. Ya. Sudah. Nah. Jadi kita nanti ada aplikasi WhatsApp. Langsung muncul. Idul alert. Jadi ini bisa kayak mengatur. Misalkan kita dikerja di kantor. Yang sering apa namanya. Kerja di balik meja. Ya. Di depan meja. Sorry. Di balik meja di depan meja lah ya. Duduk gitu. Di dalam kantor. Dan lama duduk di sini. Bisa kita membuat settingan untuk mengingat. Supaya kita tidak terlalu lama duduk. Oke. Lalu ada bisa. Ini fine band. Discoverable. Nanti akan saya cari tahu kali ya. Lalu ada band location. Nah. Ini. Maksudnya. Kita pakai Mi Band ini di tangan mana. Ya. Kalau saya selalu pakai di tangan kiri. Nah. Ini ketika diaktifkan. Jadi ketika diangkat. Begini. Dia nyala. Nah. Itu. Nyala ya. Seperti itu. Maksudnya. Lalu. Heart rate detection. Untuk mengukur detek jantung. Fine phone ringtone. Oke. Lalu ada run in background. Display setting. Nah. Ini isinya. Yang tadi display ini ya. Sorry. Yang ini tadi. Bisa kita atur dari sini. Ya. Kita mau isinya ini apa aja. Dari sini tadi. Display setting. Dan ini untuk. Ya. Coba saya klik. Nah. Langsung. Muncul. Back ya. Tinggal swipe dari kiri ke kanan. Ya. Apa lagi nih. Ya. Oh. Di sini ada workout itu. Ada running. Outdoor running. Trade mill. Cycling. Bersepeda. Berjalan. Terus. Sorry. Walking. Terus. Ada namanya. Exercise. Bernang. Ada banyak juga ternyata. Back lagi. Di atas ada heart rate. Nah. Mana. Aduh. Lalu ada status. Ya tadi sudah ya. Nah. Apa ya. Ya mungkin itulah. Kebanyakan. Apa namanya. Fungsi dari Mi Band. Seperti yang tadi. Sudah saya sebutkan. Sebagian. Ada ini. Kita bisa cek. Ada apakah ada. Ada apa update-an. Terus ini. Versi firmware-nya. Bluetooth-nya. Alamat Bluetooth-nya. Dan sini. Kalau kita tidak mau. Pair lagi. Antara Smart Band-nya. Dengan Mi Band-nya. Dengan smartphone. Nah. Apakah ini memang. Harus di review. Ini bahannya. Karet ya. Dan tidak kasar. Dan tidak terlalu tipis juga. Good. Oh ya. Karena ini bentuknya seperti ini. Untuk charge-nya. Otomatis ini pasti. Harusnya bisa dilepas. Aduh. Oh. Gs. Kemana sih bukanya. Oh ya. Agak dipaksa ternyata. Nah. Ini ada dua. Ini. Disatukan ke sini. Nah. Ya. Jika sudah. Langsung di charge. Bisa disambungkan ke powerbank saja. Misalnya. Nah. Keisi ya. Oke. Mungkin itu saja kali ya teman-teman ya. Apakah memang harus di review. Ya. Jujur. Saya pakai. Model-model begini tuh. Hanya untuk jam saja sih. Saya jarang menggunakan. Seperti indoor run. Terus. Seperti inilah. Fitur-fitur lainnya. Saya kurang terlalu pakai. Saya hanya ngeliat. Untuk lebih kejam saja. Dan notifikasi. Oh ya. Ini. Hunter band. Hunter band berapa ya. Saya kurang tahu. Ya. Ini. Hunter band yang sehari-hari saya pakai. Itu saja kali ya. Apakah harus di review. Ya. Coba nanti deh. Kalau memang. Ada hal yang harus saya bahas. Dari Mi Band 4. Akan saya buat video reviewnya. Bila tidak. Ya. Mohon maaf ya. Mungkin itu saja teman-teman. Yang bisa saya bagikan. Mengenai. Sedih video unboxing. Dan mengenai. Xiaomi Mi Band 4. Terima kasih banyak. Untuk kamu semua yang sudah menonton video ini. Mohon maaf. Bila ada salah-salah kata di video ini. Ataupun ada kekurangan di video ini. Like ya. Jika kamu suka video ini. Dan jangan lupa juga. Berikan komentar. Ataupun kritik saran. Mengenai video ini. Khususnya. Begitu juga dengan channel saya. Dan jangan lupa juga. Untuk follow Instagram saya. Linknya ada di kolom deskripsi. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata. Saya pamit. Bye.